Untuk mempercepat pemulihan perekonomian pasca gelombang COVID-19, Persatuan Istri Polisi Bayangkari Polres Lumajam menggelar bazar takjil. Dalam kegiatan itu, puluhan usaha mikro kecil menengah menjajakan berbagai macam jenis makanan, minuman serta takjil yang digelar di halaman gedung Satpas Polres Lumajam. Bazar takjil dengan menyajikan berbagai macam aneka kue, es buah serta lauk pauk tersebut merupakan hasil karya dari ibu-ibu bayangkari Polres Lumajam. Diharapkan, bazar takjil itu mampu menggerakkan serta memulihkan sendi-sendi perekonomian pasca pandemi. Sebelum puluhan aneka makanan dan minuman itu dijajakan, para ibu-ibu bayangkari itu mengikuti pelatihan memasak. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan dapat menyajikan makanan yang bersih, halal dan pas di lidah, serta dinikmati saat berbuka puasa. Ketua Bayangkari Polres Lumajam, Indadewa Putu menyampaikan, tujuan digelarnya bazar UMKM ini agar dapat meningkatkan keahlian memasak yang dimiliki oleh istri polisi. Selain itu, juga dapat membantu perekonomian keluarga ibu-ibu bayangkari. Tak hanya itu saja, bazar tersebut juga sebagai sarana untuk memamerkan produk dari hasil tangan, serta kreativitas sendiri. Selain dijual di alaman Satpas Polres Lumajam, UMKM Bayangkari tersebut juga menerima pesanan secara online. Kita ada kripik, hasil kripik, ada kue-kue, ada donat, segala macam produk, dan kebetulan ada hijab, ada konektor, segala macam ada kita. Rencana mungkin ke depan, akan kita pikirkan kalau memang ada tempat dan ini, kita akan kembangkan lagi mesin di tersebut umum, di alun-alun mungkin bisa, mungkin ya. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.